Berarti untuk bisa menetapkan dengan pasti jokinya siapa, mulai bagaimana. Kalau dahulu kejurnas, apalagi ya tidak ada bot, itu memang kita pinjam-pinjam itu suatu hal yang lazim dan biasa. Sekarang oleh PBBot dan Poni Pusat akan sangat letak sekali. Dan juga nanti ada aplikasi yang akan dipakai untuk verifikasi atlet yang sangat jelimen, sangat ekstra hati-hati. Sehingga kita tidak bisa bermain atau men siasati hal ini. Atau bagaimana. Jadi setelah ini memang kita akan bagi joki yang masih menunggangi kuda pada tua. Itu segera dibicarakan dengan pelatihnya, kondingannya untuk bisa menetapkan besok untuk bertanding akan naik di kuda kondingan. Dan untuk kemajuan kita ke depan, kita perjuangan kita bersama, semoga pacu ini pun bisa sebagian banyak, jumlah kekali yang diperkumpulkan. Yang kita harapkan kebesaran hati kita semua untuk memahami dan melaksanakan. Bajar nanti mengenai sistem drawing kita sudah biasa, Pak Kudus, Pak Nabi Sadra, Pak Pauno, mungkin akan bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Bikin itu dulu, Pak Iro, kalau ada lambat, terlebih terkukang. Mohon maaf, hanya banyak. Salam ulang raka! Jaya! Salam ulang raka! Jaya! Tidak bisa berhubungan dan saran untuk mencdiri poli luar yang harus ditambah dalam 2 tahun. Mutasinya sudah dalam 2 tahun. Tidak bisa, 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 besok di seri satu. Res satu menaik, segera, res luar, dan ke-5, dan seterusnya. Karena itu sudah terjadi mutasi. Di mutas yang satu itu, sampai sekarang ini masuk kecil. besok akan dipanggung untuk bisa menjadi standar nasional selain itu NPP atau NPP yang akan bisa memutuskan salah satunya itu juga akan memanggungan itulah manfaatnya kita juga masuk ke jalan pacar belakang-belakang-belakang sebelum kita kesemutan air kita janggu itu dengan misalnya sekarang kita penginginan kita jauhi A bisa kita pakai ini yang bikin problem ada dua kita usaha mencari tambahan kita usahakan untuk angka dua supaya ada tambahan supaya ada restor supaya orang yang sudah dan capek-capek anak muda kalau maaf sekarang juga besar ya ada persoalan doang kita semua tahu ada yang susah-susah tapi akunan yang diberikan oleh PB Depon dan Polibusat seperti itu kalau kita langgar bisa-bisa pacuan ini ini penjelasan kepada salah satu Pemprov tentang tata laksana pacuan oleh atau peraturan yang dikeluarkan untuk pacuan oleh PB PON ini penjelasan masih diterangkan kepada salah satu Pemprov bagaimana hasil hasil rapat atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PONI yang harus diikuti oleh para peserta PON Sumut Aceh tahun 2024 mendatang